Presiden Prabowo Subianto resmi melantik jajaran anggota Kabinet Merah Putih masa jabatan 2024 hingga 2029 di Istana Negara Kebarin. Kabinet Merah Putih beranggotakan total 109 orang yang terdiri dari 48 menteri dan 5 pejabat setingkat menteri ditambah dengan 56 wakil menteri. Jumlah tersebut merupakan yang terbesar atau terbanyak sejak Kabinet Dwi Kora III pada 1966. Dalam Kabinet Merah Putih ini ada 7 kementerian koordinator, dari sebelumnya hanya 4 kementerian koordinator di masa pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Yaitu Budi Gunawan sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Ham, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusrul Izzamah Hendra, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Mohaimin Iskandar, dan Menteri Koordinator Bidang Pagan, Zulkifli Hasan. Presiden Prabowo Subianto melantik 7 utusan khusus Presiden, 7 penasihat khusus Presiden, dan 6 kepala badan dan juga lembaga di Istana Negara Jakarta pada selasa pagi hari tadi. Salah satu sosok yang dilantik adalah solebritas Rafi Ahmad. Rafi dilantik sebagai utusan khusus Presiden, pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Sosok lain yang mencuri perhatian adalah Viranto yang dilantik sebagai penasihat khusus Presiden bidang politik dan keabadan. Sebenarnya itu, untuk posisi kepala badan, sosok yang menjadi perhatian publik adalah Haikal Hasan, yang dilantik sebagai kepala badan penyelenggara jaminan produk halal. Terima kasih telah menonton!